Kali ini kita akan membahas fungsi tombol alternatif pada Microsoft Word. Jadi tombol alternatif ditekan dan ditahan sambil diikuti tombol yang lainnya. Pertama yang akan kita bahas itu alternatif tab. Ini digunakan untuk pindah ke jendela program yang lain apabila kita membuka lebih dari satu program. Selanjutnya alternatif F5. Ini untuk men-restore down jendela aplikasi Microsoft Word. Dan untuk pindah ke jendela yang lain kita bisa tekan alternatif F6. Selanjutnya alternatif yang diikuti karakter tertentu. Misalnya jika kita bekerja di kotak dialog seperti ini. Nah biasanya kita melihat huruf yang digaris bawah seperti ini. Nah jika kita ingin ke menu advance maka tinggal kita pencet alternatif V. Dan jika kita ingin kembali ke menu font alternatif N. Jadi jika ada huruf yang digaris bawahi seperti ini. Maka kita bisa melompat ke menu tersebut dengan menekan tombol alternatif. Kemudian huruf yang digaris bawahi misalnya K. Oke selanjutnya alternatif kontrol F. Ini untuk membuat catatan kaki pada Microsoft Word. Selanjutnya alternatif kontrol D untuk menyisipkan sebuah catatan akhir. Alternatif kontrol S. Ini untuk membagi jendela dokumen kita. Alternatif shift C. Untuk menghubungkan jendela dokumen yang sudah di-split. Alternatif kontrol O. Beralih ke tampilan outline. Sedangkan untuk kembali ke print layout. Alternatif kontrol P. Alternatif P. Ini untuk menampilkan tab menu layout. Dan kita bisa mengakses menu-menu ini. Dengan menekan tombol dengan icon huruf ini. Misalnya kita ke brick. Tekan tombol B. Selanjutnya alternatif kontrol L. Untuk membuat balet and numbering. Alternatif kontrol M. Ini untuk membuat komen pada dokumen Microsoft Word kita. Alternatif shift D. Ini untuk memunculkan tanggal. Kemudian alternatif OP. Untuk memunculkan kotak dialog paragraf. Alternatif OC. Ini untuk menampilkan kotak dialog kolom. Selanjutnya alternatif O. B. Untuk menampilkan kotak dialog border and shading. Selanjutnya alternatif IPW. Membuka kotak dialog word art. Alternatif A. I. T. Untuk memunculkan kotak dialog insertable. Alternatif A. M. Ini untuk menggabungkan beberapa sel yang diblok pada table. Alternatif R. Untuk membuka tab menu review. Alternatif kontrol F2. Membuka kotak dialog open window explorer. Dan langsung kepada folder dokumen. Terakhir alternatif F4. Ini untuk menutup program atau aplikasi yang sedang dijalankan. Sekian untuk kotak dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!